Intro Ya, saya akan kembali menghubungi Dr. Aman dan juga Mbak Anis Hidayat. Dr. Aman dan Mbak Anis, tadi kita sudah dengarkan perbincangan dari berbagai pihak. Saya ingin kembali ke Anda, Dr. Aman. Dalam dua minggu, dari dua menjadi sekarang 227. Konkret, real apa yang seharusnya bisa dilakukan lebih oleh negara? Dr. Aman. Yang pertama, kita harus sadar, ini kita dalam keadaan emergensi. Jadi, sense of emergency ini harus ditingkatkan. Kita sadar ini semua. Nah, untuk ini ada empat hal. Kalau tidak empat hal ini kita lakukan, kita akan gagal belajar dari negara lain. Yang pertama, testing. Screening sebanyak-banyak mungkin. Ini harus kita lakukan. Populasi kita 270 juta. Selamatkan bangsa ini. Testing sebanyak mungkin. Yang kedua, tracing. Yang ketiga, karantina dan sosial. Distance. Ini empat ini. Kalau hanya satu kita lakukan, kita gagal. Mau dua dilakukan, gagal. Tiga juga dilakukan, gagal. Dan ini menurut Direktur Jenderal WHO juga begitu. Dan jangan pernah merasakan atau kita berpikir bahwa ini masalah di negara lain. Ini sekarang ada di kita sekarang. Jadi, harus pada saat ini kita mengatakan. Saya memohon sekali sama ketua, gugus tugas, atau bahkan Bapak Presiden. Mohon dilakukan yang empat ini kalau kita mau selamatkan bangsa ini. Banyak kemudian yang khawatir soal lockdown, soal karantina. Yang ada banyak pertimbangan-pertimbangan lain di sana. Tapi dari perspektif Anda, Dokter Aman, pertimbangan-pertimbangan itu seharusnya tidak menjadi penting. Karena yang penting sekarang situasinya emergensi. Pertimbangan ini itu tugas-gugus tugas. Itulah guna-guna orang pintar yang digugus tugas itu. Mereka pikirkan bagaimana pelaksanaan yang lain-lain itu. Kami siap berperang kan di sini. Lindungin kami juga. Iya kan? Kan mereka ada, gugus tugas ini. Mereka lah yang pertimbangkan yang lain-lain semua itu. Tapi sesegera mungkin ini yang empat ini. Sesegera mungkin? Sesegera mungkin. Sekarang tidak mungkin. Tidak ada negara dari dua dalam dua minggu menjadi dua ratusan. Tidak ada negara yang lapan atau sembilan persen kematiannya. Tidak ada negara seperti ini. Jadi tidak ada pilihan harus semuanya dilakukan. Empat tempatnya dilakukan. Selamatkan bangsa ini segera. Dan saya sendiri sebagai dokter anak, ada 90 juta anak yang saya jaga sekarang. Dan berarti ada 180 juta orang tua yang berarti dari 270 juta itu sudah 180 juta. Ini harus kami urus. Anaknya 90 juta dengan dua orang tuanya. Dan ini terkait juga semua kan. Tetapi sebetulnya kita punya 270 juta yang harus kita selamatkan. Baik. Mbak Anies dari koalisi. Apa saja langkah yang ditunggu oleh koalisi sekarang? Melihat ke depan ukuran-ukuran apa yang bisa dijadikan patokan bahwa ya memang negara akan serius mengambil langkah-langkah yang berbeda untuk mencegah penyebaran ini semakin luas. Apa yang akan dijadikan patokan oleh koalisi Mbak Anies? Ya dari koalisi masyarakat sipil kami mendesak pemerintah untuk saya kira presiden dan jajarannya tidak perlu menunggu waktu lagi untuk menunda tes masif ya terhadap semua masyarakat gitu. Seperti yang disarankan oleh dokter tadi gitu. Dan menurut saya jika diperlukan Menteri Kesehatan untuk dicarikan figur lain jika memang ini akan mendukung bagaimana kualitas penanganan terhadap virus corona lebih baik. Saya kira ini juga keputusan yang tidak perlu ditunda. Yang kedua saya kira untuk memperkuat penanganan agar tidak terus lagi ada angka yang meningkat adalah bagaimana sesegera mungkin menambah jumlah rumah sakit untuk penanganan ini memperbaiki kualitas layanan. Apa yang disampaikan Fahri itu sebenarnya menyentakkan kita semua bahwa sesungguhnya orang yang suspek bisa cepat untuk menjadi positif gitu. Karena layanan rumah sakit yang tidak siap terhadap pasien suspek maupun positif corona. Yang terakhir Mbak Nana adalah soal transparansi data yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tadi misalnya ada gap data, data nasional dan juga data DKI ini belum lagi daerah-daerah yang lain. Menurut saya sesegera mungkin gugus tugas ini mensinkronisasi dan mengkonsolidasi seluruh data. Berapa sesungguhnya yang positif, berapa yang meninggal dan berapa yang sudah sembuh. Sehingga masyarakat kita ada pada posisi yang sama bahwa kita gelisah, kita semua ada dalam situasi yang emergensi. Baik, terakhir penutup Dr. Aman. Saya mau dong Anda memberikan himbauan karena Anda ketua ikatan dokter anak Indonesia. Bagaimana kita bisa menjaga anak-anak kita Dr. Aman? Apa yang harus dilakukan, social distancing stop? Semua tetap di rumah dan orang tuanya berlaku sehat, jaga jarak memang social distance dan juga khusus anak, jangan tunda juga jadwal imunisasi kalau toh yang kemungkinan yang pertama. Kalau toh mesti ditunda, jangan maksimal lebih dari dua minggu. Karena kalaulah imunisasi ini kita tunda, kita akan mengalami outbreak-outbreak lain dari seluruh penyakit yang ada di dunia. Jadi tolong semua rumah sakit disiapkan, kalau bisa bahkan sampai puskesmas, pedoman ini dijalankan. Dan juga kita buat jadwal-jadwal jadinya rumah sakit membuat setempat-tempat khusus untuk imunisasi anak. Jadi jangan pula ini anak-anak nanti ke rumah sakit pulangnya jadi pada sakit semua. Dan sekali lagi kami mohon bahwa kami sebagai petugas medis dilengkapin alat pelengkap diri dan masker dan lain-lain semuanya. Kami harus juga terlindung. Itu hak kami juga untuk dilindungi bagaimana untuk kami bekerja. Baik, karena memang petugas medis adalah barisan yang ada di paling depan. Jadi kita harus pastikan selalu terlindungi. Baik. Dr. Aman terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Mbak Anies terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Sehat-sehat terus Mbak Anies, Dr. Aman untuk Anda dan juga untuk keluarga. Dan terima kasih kepada Anda yang sudah menyaksikan Mata Najwa di rumah saja. Semoga sehat terus untuk kita dan seluruh warga Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Semoga sehat terus. Amin. Selamat malam teman-teman. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Jangan haruslah menjadi tiang pancang. Sudah banyak waktu yang terbuang oleh kelengahan. Jangan lagi keputusan diambil dengan lamban. Kerahkanlah semua sumber daya yang dimiliki negara. Apa arti ekonomi jika warga bertumbangan hilang nyawa? Kita hanya bisa selamat dengan bersatu padu. Secara drastis, warga mutlak mengubah perilaku. Negaralah yang perlu sigap menyiapkan paket kebijakan agar warga sudi menuruti perintah dan arahan. Kini bersikap soliter adalah tindakan solider sebelum jumlah korban akan semakin meluber. Dengarlah nyanyi sunyiku, baik risauku. Dengarlah nyanyi sunyiku, baik risauku. Dengarlah nyanyi sunyiku, baik risauku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.